Salam jurnalisme untuk seluruh cevitas akademika Universitas Andalas. Saat ini, saya sedang berada di gedung Convention Hall Universitas Andalas. Tepat di belakang saya, tengah berlangsung pemungutan suara Majelis Wali Amanat untuk perwakilan profesor dan lektor kepala Universitas Andalas. Kemudian, dapat kami kabarkan juga bahwasannya setelah pemungutan suara ini selesai, maka agenda akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama yang terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat untuk periode 5 tahun ke depan. Berikut cuplikannya. Senat Akademik Universitas Andalas menggelar Rapat Paripurna Pemilihan Majelis Wali Amanat atau MWA secara hibrid di gedung Convention Hall Unan pada Senin 26 Oktober 2021. Ada pun agenda yang dilakukan yaitu pemungutan suara calon anggota MWA perwakilan dari profesor dan lektor kepala sekaligus pengumuman seluruh anggota MWA yang telah terpilih beberapa hari sebelumnya. Empat nama peraih suara terbanyak perwakilan profesor yaitu Weri Darta Taiful, Zainul Daulai, Dakhrianus, dan Mulyadi. Sedangkan suara terbanyak dari perwakilan lektor kepala diraih oleh Munzir Bosnia, Febrin Anas Ismail, Asrinaldi, dan Eri Gas Eka Putra. Selain delapan anggota MWA perwakilan dari profesor dan lektor kepala, juga diumumkan enam anggota MWA lainnya yang terdiri dari satu perwakilan tenaga pendidikan yaitu Azral, satu perwakilan alumni yaitu Rustian, tiga perwakilan masyarakat yaitu Sakti Wahyu Teringgono, Komjen Pol Suwardi Alyus, dan Achan Ratahar, serta satu perwakilan mahasiswa yaitu Rahmat Hidayat. Mengakhiri rapat paripurna, Ketua Senat Akademik Unan Syafrizal S.Y. meminta semua pihak memberikan dukungan kepada semua calon MWA terpilih demi kemajuan Universitas Andalas. Dengan terpilihnya 14 orang anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas periode 2021-2026 diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Afdal Hasan dan Rizky Wahyudi melaporkan.